Presiden Jokowi Dodo meresmikan musyawarah perencanaan pembangunan nasional tahun 2021 di Istana Negara Jakarta Pusat. Dalam samputannya, Presiden menyampaikan sejumlah arahan terkait perencanaan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional di tengah situasi pandemi COVID-19. Presiden menjelaskan selain adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah, seluruh komponen bangsa juga dituntut adaptif dalam menghadapi perubahan kondisi dan secara cepat menyesuaikan diri terhadap tantangan maupun peluang yang ada. Melihat dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Presiden kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam memecahkan permasalahan ekonomi nasional adalah pengendalian COVID-19. Untuk itu, disiplin protokol kesehatan, upaya 3T seperti testing, tracing dan treatment, serta pelaksanaan vaksinasi nasional membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Produktivitas dari kalangan industri kecil sampai industri besar dalam memproduksi alat kesehatan dan obat, serta dukungan dan kerjasama dari negara lain juga sangat dibutuhkan. Disiplin protokol kesehatan, testing, tracing, treatment dan vaksinasi membutuhkan dukungan dari semua, dari seluruh komponen bangsa. Menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat, Presiden mengingatkan jajarannya untuk mempertimbangkan dengan baik terkait adaptasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir saat ini dapat dimanfaatkan dalam pelayanan pemerintah, pendidikan, hingga bidang kesehatan. Kepala negara menyampaikan tidak hanya adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, negara juga harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri. Seluruh pihak harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi, termasuk bersiap dalam menghadapi konektivitas digital 5G. Presiden berharap ke depan Indonesia tidak hanya menjadi smart digital user, namun mampu mencetak smart digital specialist atau para teknolog handal dan kompetitif, termasuk mampu mengembangkan smart digital planner yang mengembangkan kewirausahaan dan mampu membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kepala negara menegaskan pada jajarannya agar alokasi anggaran belanja teknologi dipergunakan sebagai belanja investasi, yang jelas manfaatnya bagi publik berkontribusi secara efisien dan berkelanjutan. Hati-hati, kita jangan hanya menjadi pengguna. Kita jangan hanya menjadi smart digital users. Tetapi kita harus mampu mencetak smart digital specialist, mencetak para teknolog yang handal, yang mampu bersaing, yang kompetitif, dan harus mengembangkan smart digital planner yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja di dalam negeri. Fokus pemerintah pada tahun 2022 masih mengusung pada pemulihan ekonomi nasional. Dalam arahannya, Presiden meminta agar belanja pemerintah dipercepat melalui berbagai bentuk bantuan sosial, baik pada sektor padat karya, serta mendorong belanja masyarakat dan konsumsi masyarakat. Kepala negara menegaskan pertumbuhan ekonomi harus menjadi bagian penting bagi pemerataan pembangunan, serta keadilan ekonomi baik antar daerah, antar desa maupun kota, serta mampu meningkatkan kelas UMKM dalam negeri yang semakin mampu bersaing dari produk negara lain. Pertumbuhan ekonomi harus menjadi mesin bagi pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi baik antar daerah maupun antar desa dengan kota. Pertumbuhan ekonomi harus meningkatkan kelas UMKM kita dan semakin mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain.